Sampah menjadi salah satu masalah yang sering menjadi perhatian khusus dari pemerintah di setiap negara, termasuk salah satunya di negara kita. Karena itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam mengatasi permasalahan sampah. Salah satunya dengan melakukan daur ulang atau yang sering disebut dengan recycle. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam melakukan daur ulang sampah. Salah satunya adalah dengan mengubah barang-barang yang tidak terpakai yang ada di sekitar kita menjadi sebuah produk baru yang lebih bernilai ataupun menjadikan sampah yang tidak berguna tersebut menjadi salah satu bahan baku dalam pembuatan produk yang akan kita ciptakan. Seperti yang dilakukan oleh Edi Sutanta Ginting, yaitu membuat sebuah lukisan dengan bahan baku dari plastik yang tidak terpakai lagi sehingga nilai dari lukisan bernilai tinggi hingga dipasarkan ke luar negeri. Tentunya, untuk melakukan daur ulang yang bernilai lebih tinggi, dibutuhkan kreativitas dari masing-masing orang. Dan itulah yang akan kita pelajari dari narasumber kita yang satu ini, yaitu Edi Sutanta Ginting. Berkreativitas sebenarnya simple saja. Apabila kita mau mengamati dan juga berpikir sedikit tentang merubah sesuatu yang ada di sekitar kita menjadi lebih bermanfaat ataupun menjadi lebih kreatif. Seperti itu saja sih sebenarnya. Mengingat negara kita adalah negara kelautan terkotor nomor dua di dunia, maka sudah seharusnya kita lebih intensif dan benar-benar bersinergi untuk mengurangi dampak sampah yang ada di lingkungan yang merusak alam kita. Dan cara satu-satunya untuk melakukan itu adalah mengolah limbah menjadi sebuah kreativitas yang lebih bermanfaat. Simple saja, sebenarnya anak-anak akan mengikuti orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi, baiknya selaku orang tua di rumah ataupun guru-guru yang mengajar di sekolah, maka tunjukkan sesuatu yang menarik perhatian mereka agar mereka bisa mengikuti apa yang sedang kita lakukan. Ketika kita memberikan sesuatu yang menarik, maka mereka akan mengikuti hal tersebut dan mereka juga akan berpikir dan berkreativitas seperti apa yang kita lakukan atau kita tunjukkan kepada anak-anak tersebut. Menurut saya pribadi, bagaimana cara kita untuk menarik minat anak-anak agar mereka mau berkegiatan, artinya melakukan satu kreativitas, tentunya kita harus membuat sesuatu yang menarik untuk mereka. Misalnya, mereka senang mobil-mobilan, jadi kenapa tidak guru membuatkan mobil-mobilan tersebut atau mainan tersebut dari barang-barang sederhana yang sudah tidak terpakai lagi. Tentunya untuk berkarya atau berkreasi yang pasti ada peranan orang tua dan guru terhadap anak tersebut sehingga mereka memiliki daya pikir untuk bisa mengkreatifkan apa saja yang ada di sekitar mereka. Dan yang terpenting adalah orang tua dan guru harus memberikan contoh untuk mereka bisa melakukan hal tersebut. Barang-barang apa saja yang bisa digunakan itu sebagai hasil karya ala Pak Egi? Sebenarnya semua limbah itu bisa dikaryakan, cuma ada kategori-kategori khusus yang tidak bisa kita olah secara pribadi, contohnya sampah medis. Jadi sampah medis harus ditangani lebih intensif dan dengan seorang ahli, maksud saya dengan seorang ahli. Jadi kalau barang-barang apa saja yang bisa dikreatifkan, itu semua barang-barang yang sudah tidak terpakai ataupun yang ada di sekitar kita, kita bisa kreatifkan. Contoh misalnya, satu lembar plastik misalnya. Nah, kalau cuma satu, mungkin kita hanya bisa buat satu kelopak bunga. Tapi kalau plastik tersebut ada lima truk atau enam truk, mungkin kita juga bisa buat tembok rumah, tiang, dan sebagainya. Jadi seperti itu kira-kira cara kita untuk mengkreatifkan sesuatu. Apakah mungkin membuat kreasi dari barang bekas akan menghasilkan uang? Untuk berpenghasilan dari limbah itu sangat mungkin. Karena ketika kita memanfaatkan limbah, maka kita bisa membuat banyak hal dari limbah tersebut. Dan kreasi atau karya yang kita ciptakan tersebut, itu bisa dipasarkan dan juga bermanfaat. Seperti itu kira-kira. Menurut Pak Edi, bagaimana sih caranya supaya sekolah dapat menjadi tempat berkreasi bagi peserta didik juga? Di tiap-tiap sekolah yang ada di Indonesia, harus menyediakan wadah untuk anak-anak berkreatifitas. Mungkin juga anak-anak harus diajarkan untuk melakukan aksi bersih dan mereka bisa mengumpulkan bahan-bahan yang mereka akan kreasikan nantinya. Jadi yang paling penting itu adalah peralatan dan wadah untuk berkarya di sekolah tersebut. Seperti itu. Berkarya sebenarnya bisa kita dasari dari hobi kita sendiri, juga bisa dari hal-hal yang kita lihat yang menarik perhatian kita, ataupun kita juga bisa belajar dari hal yang bisa kita lihat mungkin di sosial media, ataupun di kehidupan nyata. Jadi untuk berkreatifitas itu, tentunya kita harus mau berpikir dan mengolah kreatifitas kita itu sendiri. Kalau tidak mampu memperbaiki, setidaknya jangan merusak. Keren coy! Oke sahabat Binusian, Nah, ini adalah proses kita untuk memanfaatkan limbah plastik menjadi sebuah lukisan. Nah, yang terpenting itu untuk dasar kita harus pakai lem ini. Lem ini lem kayu. Ya, jadi mungkin aku tidak perlu sebutkan mereknya apa, tapi yang pasti ini gampang ya untuk didapat di mana saja, terutama di toko bangunan. Jadi itu yang kita gunakan untuk menempel plastik ini di kain kanvas untuk dasar. Tapi nanti kalau lukisan sudah jadi, misalnya sudah seperti ini, itu finishingnya itu harus pakai glenoil. Itu khusus pernis untuk lukisan seperti itu. Jadi ya, sahabat Binusian, jadi sekarang coba boleh ikuti prosesnya ya. Nah, pertama kita harus ikuti dulu pola yang ada, itu untuk dasarnya. Jadi kita harus ikuti sketch-nya dulu. Ini untuk menentukan warna dasar. Ini masih dasar sekali. Jadi nanti setelah semua warna pool, baru kita masuk ke gradasi. Nah, setelah gradasinya nanti baru kita mainkan perspektif dan mulai menentukan kerealisannya. Artinya lebih ke arah mengambil kemiripan ya. Kemiripan dari objek yang sudah kita jadikan ini. Nah, jadi ini prosesnya cukup bisa dibilang, bukan ribet sih, tapi kita memerlukan waktu. Sabar, guntingin plastiknya step by step, sampai pola yang ada di kain kanvas itu penuh. Jadi ini sama sekali tidak menggunakan cat ya. Kita memanfaatkan warna dari plastik itu sendiri untuk menjadi warna lukisan. Jadi selain daripada kita memanfaatkan limpa plastik, kita juga bisa mengirit bahan, terutama soal cat. Karena cat juga, cat lukisan itu nggak murah. Seperti itu. Jadi kita sudah benar-benar bisa membuat lukisan dari bahan yang bisa dikatakan nggak ada harganya ini. Nah, kalau teman-teman benar-benar konsisten dan telaten untuk mengerjakan sebuah karya ataupun kreasi yang bisa dimanfaatkan dari limpa plastik itu, saya cuma bisa bilang kalian itu sangat untung ya. Sangat untung karena secara kursi itu minim. Nah, jadi untuk menempelkan plastik ini juga ada cara khusus. Tidak bisa asal ditempel. Nah, ya pertama-tama ini kita oles dulu. Merata, harus rata. Jangan ada yang tidak kena. Kalau tidak kena, ini nantinya akan, apa ya, ada gelembung udara di dalam plastiknya. Jadi harus benar-benar rata seperti ini. Lalu kita tempel. Nah, untuk mengikuti pola ini, tidak harus benar-benar sama ya. Yang penting bentuknya sedikit menyerupai bisa. Jadi melenceng pun dia misalnya plastik ini ke sini atau ke sini, itu tidak ada masalah. Justru itu lebih bagus karena dengan sendirinya dia akan membentuk gradasi warna seperti itu. Nah, setelah plastik ini nempel seperti ini, ini harus kita baluri lagi. Kita baluri lagi pakai lem ini. Nah, untuk membalurinya itu harus pakai tenaga. Harus dipres seperti ini supaya udara, gelembung udara yang di dalam plastik itu keluar. Supaya benar-benar plastiknya nempel ke kain kanpas. Nah, seperti ini. Nah, sampai tidak ada lagi bunyi kayak krek-krek seperti itu di dalam. Oke, seperti itu. Nah, kalau warna bebas banget sesuai dengan selera kita. Kita mau buat apa ya, warna apa yang kita sukai seperti itu. Nah, ini aku ngambil ini warna ungu untuk dipadukan, dimix dengan warna hijau ini tadi untuk ngambil kegelapan. Jadi, dia agak jauh gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita ikuti lagi. Untuk sahabat Binusian, beginilah prosesnya dari awal sampai seterusnya lukisan ini akhirnya jadi. Seperti itu. Nah, cuma kalau untuk belajar warna itu sebenarnya sih apa ya, itu bisa dibilang kita harus menggunakan perasaan kita sendiri. Karena ya, kalau secara akademis sih ada pakemnya juga. Tapi, untuk pemaparannya itu harus kita ngerasain enak dan tidaknya warna seperti itu. Nah, ini kita tempel lagi. Seperti ini ya. Jadi, kalau di akademis, itu warna ada terbagi enam dia. Kalau ada hijau, itu harus ada merah. Kalau ada biru, itu harus ada orange. Jadi, kalau ada kuning, itu harus ada violet. Nah, hanya saja bagaimana kita mau memecahkan warna ini menjadi beberapa kolom warna dari yang paling terang sampai yang paling gelap, dari yang paling gelap ke yang paling terang. Jadi, cuma itu saja diputar-putar sebenarnya. Gelap nomor satu, gelap nomor dua, ya terang nomor satu, terang nomor dua. Seperti itu. Bagaimana cara kita mengambil fokus, ya otomatis kita harus satukan yang paling gelap dengan yang paling terang. Nah, ini tadi masih ada sket di dalamnya. Masih ada garis-garis. Nah, kenapa saya tutup itu? Karena nanti dia akan membentuk gradasi baru lagi dengan warna yang lain. Misalnya, seperti merah ini. Seperti itu. Ya, beginilah proses kerja melukis dengan limbah plastik. Sebenarnya, kalau kita mau coba, bukan sesuatu yang susah sekali. Hanya saja, melukis ini yang paling sulit sebenarnya bukan soal kita mewarnai, tapi ada pada sketsa. Jadi, sketsa itu yang paling lama untuk kita belajarin. Seperti itu, kira-kira. Terima kasih.